Guys, kalian pernah jumpain toko emas? Kalo pas lagi Ramadan atau mendegati lembaran Nanti toko emas itu bakalan kayak gini Semua itu pada berbondong-bondong buat beli emas Gak tau ya, apakah biar terlihat mewah waktu lebaran Atau cuma untuk pamer atau cuma Emang liatnya itu untuk investasi Halo teman-teman, Assalamualaikum Welcome back to my YouTube channel Kembali lagi di channel Youtubeku bareng aku disininya nih Jadi di video kali ini Kebetulan pas Ramadan dan Mendekati hari lebaran itu Banyak sekali pasti teman-teman yang ingin Pampil beda Banyak ibu-ibu atau kakak-kakak Yang udah pake perhiasan waktu lebaran Padahal di hari-hari biasa Itu mereka gak pake ya Mungkin diantara kalian ada yang ingin beli Dan kebetulan budgetnya itu Kurang ya Bisa nih kalian coba tips dariku Oke jadi paketanku Perhiasan yang seperti aku bilang tadi udah nyampe Ini baru aja nyampe tadi sekitar satu jam yang lalu Ini dari Jakarta Utara Segini itu Ada beberapa item Totalnya cuma 50 ribuan aja Seperti apakah Apakah sesuai dengan gambar sebelumnya Untuk harga-harganya Nanti akan aku cantumkan di video ini Ini bungkusnya cuma seperti ini aja ya Pake bubble wrap warna putih Yang langsung dipres gitu bukan Wow ternyata bubble wrapnya itu kayak kantong Dan isinya tuh seperti ini Aku kemarin beli Aku kemarin beli Ada Berapa tempat guys Ada 4 item guys Ada 1 Satu Kemudian ada 2 Lanjut ada juga 3 Dan yang terakhir adalah 4 ini Kalian bisa bayangin kan kalian Bisa nebak-nebak nih Berapa harganya Aku akan review dulu Mulai dari yang paling panjang Ini adalah gelang Ternyata ini kayak Kerincingan atau lonceng gitu ya Gelangnya ini Harganya adalah 20 ribuan Bentuknya seperti ini Ada tulisannya HGL HGL itu apa ya Oh ini adalah custom mark Dari toko tersebut Warnanya macam-macam ya Ada yang putih Ada yang merah Ada yang hitam Aku akan coba Seperti apa Kalau udah dipakai Itu pengaitnya itu kayak S Bukan S sih Kayak pengait yang cantelan gini Kita kaitkan dulu Tuh cantik banget kan Nih Nih Ini kayaknya dipakai Buat hari-hari Juga cocok banget Nggak terlalu menor Buat teman-teman yang suka Dengan gelang Atau model gelang Yang super simple Buat dipakai Anak muda pun Ini Cocok Nggak Ke ibu-ibuan Gimana ya Nggak terlalu tua ini dipakai Kalau buat anak muda gitu Nggak emak-emak Banget lah Dan detailnya itu Kalau dari deket Bakalan seperti ini Kalian bisa lihat sendiri Ini untuk Permatanya ini Warna putih Kalau kalian mau yang lebih ngejreng Bisa ambil warna merah Bagus Kemarin tuh aku lihat Kemudian untuk pengaitnya Seperti kayak Ini namanya apa ya Kayak candelan gitu Bukan yang S Dan disini ada Merk Dari tokonya H.Y.L Ya Ini ada H.Y.L Kayak gini Bagus banget ini Harganya cuma Rp20.000 Cocok buat hari-hari Kalau untuk keawetannya Aku belum nyoba ya Aku dulu Pernah beli Gelang suping Beberapa kali Nanti akan aku review juga Untuk cincin Aku mau sepil Yang harga murah dulu Ini sebenarnya Mau aku kasih ke anakku Ternyata Bentuknya kayak gini Dan lumayan gede Tuh Ini harga Rp5.000 Kalau nggak salah Murah banget kan Lebih murah Dari harga Sate Ayam Permatanya satu Kemudian di atas Ini ada hurufnya Dan ini pas banget Di aku Bisa di adjust ya Ini agak dikaitkan Kesana gitu Bisa Kemudian aku mau Sepil yang Kedua Cincin yang kedua Nah ini adalah Cincin yang kedua Lebih cantik Dari yang tadi ya Ini juga ada Adjusternya Kalau ini kan Adjusternya ada di depan Jadi kalau misalkan Kebesaran gitu Mindainnya gitu Terlalu kelihatan Ya Kalau yang ini Adjusternya itu Ada di belakang Jadi kalau kebesaran Nggak kelihatan ya Karena ada di dalam gitu Kalau mau dilebarin Juga bisa nih Nuh Kayak gitu Ini hurufnya Aku ambil A Banyak permatanya ya Disini Kalau tadi kan Permatanya cuma satu Kalau yang ini tuh Permatanya banyak Nih Permatanya mengelilingi Seluruh hurufnya ini Dan disini ada Kayak kupunya Aku mau coba pasang Tuh Kalian mau yang rame Yang kayak kupu ini Atau yang simple Ini harganya lebih mahal ya Sekitar 8 ribu Atau 10 ribuan gitu Adjusternya di Belakang Kalau ini Adjusternya ada di depan sini Dan dia harganya 5 ribu aja Ini cocok Untuk yang mau rame Dan ini cocok Untuk yang simple Tuh Nggak mencolok Banget kan Pokoknya kelihatan cantik Tapi Nggak mencolok Buat yang Nggak suka Menor-menor Ini cocok Aku beli lagi Anting Dan Antingnya itu Seperti ini Chanel Apa ya Namanya itu apa Bilangnya itu gimana Chanel Atau channel Atau Apa itu Inilah pokoknya Modelnya Ini juga murah banget Cuma Belasan ribu Untuk pengaitnya Sendiri Dia kayak gini Tuh Yang kayak gini ya Aku sering banget Beli Suping atau Kalau ini Aku kemarin lihat Itu titanium Aku berapa kali Beli yang Suping itu Di ofis Di toko biasa Di toko offline Dan aku Cukup puas Dengan Suping yang Pernah aku Beli Karena Lumayan awet ya Akan aku Tunjukkan Seperti apa Suping yang aku Beli secara Offline Bukan di online Nih Mulai dari Cincin Ini Chanel lagi Ini Ini cuma Belasan ribu Loh guys Murah banget Ini dan Modelnya Buat yang Suka Menor-menor Ini cocok Tuh Kalian bisa Lihatkan Gede banget Ini Kalau dipakai Pasti Kelihatan nih Kalau dari jauh Tapi buat kalian Yang malu Atau Nggak terlalu Suka rame Nggak cocoknya Pakai ini Tuh Dan dia juga Awet Aku pakai In body Aku pakai Mandi Juga Tetap Warnanya Stay Seperti ini Padahal harganya Cuma belasan ribu Ini kalau Amas asli Sudah berapa Juta Ini berapa Gram Lumayan berat Lanjut Lagi Aku juga Punya Cincin Yang bentuk Kupu-kupu Ini harganya Juga Belasan ribu Tuh Ini yang suka Simple Simple Taruh mana lagi Ini udah penuh Disinilah ya Udahlah kayak gini aja Kemudian gelangnya Dan aku tuh Paling suka beli gelang Suping Macem-macem aku beli ini Harganya Tiga puluh ribuan Udahlah cantik banget loh Ini dipakai Kalau buat teman-teman Yang gak suka Koleksi emas Tapi pengen terlihat Tampil beda Pakai perhiasan-perhiasan Kayak gini Boleh banget Siapa sih yang Ngelarang Tuh Kayak gini cantik kan Kemudian ada juga Yang bentuk rantai Nih Kayak gini Coba tebak ini Harganya berapa Ini Malah gak sampai Dua puluh ribu Dan ini juga awet Aku pakein Body Dia juga Tetep stay Kayak gini Ya kan Ini Dipakai tuh Kayak Mewah Tapi Simple gitu Tapi mewah Kayak bener-bener Emas asli Padahal harganya Gak sampai Dua puluh ribu Tuh Kelihatan Blink-blinknya ya Apalagi punya aku yang ini Ini tuh aku udah punya Lama banget Udah Dua tahun Dua tahun Atau tiga tahun Gitu loh Dan tetep Seperti ini Warnanya Terakhir ini Buat yang suka Mewah-mewahan Ini agak mahal ya Tapi ya Masih Cukup di kantong Cuma harganya tuh Cuma Empat puluh ribuan aja Gak sampai Lima puluh ribu Ini mewah loh Dipakai Dipakai Buat acara Resepsi Pernikahan Gitu Cocok Tuh Udah kayak orang Udah kayak Apa Saudagar Manis banget kan Mungkin dari teman-teman Ada yang Suka koleksi Perihatan Suping Bisa Tulis komentar kalian Di kolom komentar Jadi semua perihasannya Tadi kalau dipakai Itu bakalan kayak gini Ini kalau di kamera Itu gak terlalu Terlihat Ini udah kayak Tessy Nih Gelang yang Harganya Berapa ya 20 atau 30 ribuan Itu kayak gini Ini udah hawat ya Sekitar 3 tahun 2 sampai 3 tahun Aku pakein Tetep kayak gini Warnanya Tapi aku pakenya Cuma pasal Cara tertentu aja Gak setiap hari Aku pake Padahal itu Aku juga pakein Bodi Kadang juga aku pake Buat cuci tangan Dia tetep aja Warnanya seperti ini Kemudian ini Itu yang kelihatan mewah Agak besar gitu Modelnya Dan kayak Setiap Detailnya itu Ada Kayak bentuk bunga Kemudian ada jaring-jaringnya Kayak gini Kemudian ini yang simple Yang aku beli di online Tadi Kayak Anak SMA Gitu pake ini tuh Cocok Gak terlalu Terlihat mencolok Ini cincinnya Ini yang aku beli offline Ini offline juga Yang ini Yang aku beli tadi Kemudian yang terakhir Ini ada Yang rantai Ini aku suka banget Yang ini Dia itu simple Murah lagi Dan juga bisa dipakein Untuk sehari-hari Untuk pengaitnya Dia kayak jam gitu ya Ini Oke sekian dulu review ku Tentang Perhiasan Suping dan titanium ini Untuk teman-teman Yang tertarik Dengan perhiasan Murah meriah Alam mas ini Bisa kalian Klik link nanti Di description box ya Sekian dulu review ku Mohon maaf Jika ada banyak Kurang lebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu Di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa